Saya kira kita merasakan semuanya bahwa dalam 5 tahun kebelakang, ini adalah sebuah periode yang tidak mudah, sangat sulit, penuh tantangan. Dari sisi kesehatan kita tahu ada pandemi COVID-19, kemudian geopolitik, perang yang menyebabkan harga minyak naik dan turun, harga pangan naik dan turun di Ukraina, di Palestina. Kemudian dari sisi lingkungan juga kita rasakan sekarang ini semakin nyata, gelombang panas, El Nino, El Nina, semuanya. Ini menyebabkan banyak sekali baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis keuangan, dan kemanusiaan. Tapi kita patut bersyukur bahwa negara kita mampu bertahan dari hambatan-hambatan tantangan-tantangan yang ada. Dan ekonomi kita masih tumbuh 5,11 persen di kuartal pertama tahun 2024. Sangat sulit sekarang ini negara-negara bertahan dengan growth di atas 5 persen. Coba nanti Bapak-Ibu cek negara-negara lain angkanya seperti apa. Dan juga inflasi yang bisa kita kendalikan terakhir di bulan Juni, 2,5 persen. Ini berkat Bapak-Ibu sekalian yang selalu rapat dengan mendagri setiap hari Senin, rutin setiap minggu, tapi hasilnya ada. Coba lihat sekarang Argentina inflasinya berapa. Bapak-Ibu cek saja, Turki inflasinya berapa. Bapak-Ibu cek, mengerikan sekali angkanya. Dan bahkan di masa yang sangat sulit ini, daya saing kita, world competitiveness ranking kita naik di angka 27 di antara negara-negara yang lain. Dan ini menjadi kenaikan yang tertinggi dibandingkan negara-negara yang lain. Ini saya lihat terus karena ke depan dalam kompetisi antar negara, negara bukan negara besar mengarahkan negara kecil. Sekali lagi, ini saya ulang-ulang, tapi negara cepat yang akan mengalahkan negara lambat. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat itu. Dalam pelayanan publik, dalam mobilitas barang dan orang, kita inginkan itu. Dan setelah kita mengarungi dalam lima tahun ini, ini menjadi pengalaman kita bersama-sama. Betapa kita semakin matang, betapa kita semakin dewasa, betapa semakin pintar kita mengelola daerah, mengelola kabupaten, mengelola provinsi, mengelola negara, mengelola keuangannya, mengelola keuangannya, mengelola keuangannya, mengelola keuangannya, karena masa-masa lima tahun kebelakang memang betul-betul sebuah pengalaman yang tidak mudah. Dan ke depan tantangan tidak semakin gampang, semakin rumit dan semakin kompleks. Oleh sebab itu, kita perlu seadaptif mungkin dan terus melakukan inovasi-inovasi utamanya memang di daerah. Sekarang kalau saya ke daerah, pasti masuk pasar. Bupatinya pasti saya tanya, inflasinya berapa bulan kemarin? Kalau yang saya tanya, enggak bisa jawab. Mohon maaf, ada, masih ada, satu, dua. Tolong sebelum saya masuk ke kabupaten bertanya dulu, ke BI inflasinya berapa, ke TPID inflasinya berapa. Karena pasti saya tanya, harga-harga pasti juga saya tanyakan, beras, bawang merah, bawang putih, cabai, yang sering naikkan barang-barang itu, yang lain-lainnya relatif stabil. Dan sekali lagi persaingan antarnegara sekarang ini semakin ketat. Saya ingin titip bahwa potensi-potensi yang ada di daerah itu harus dikembangkan, harus dikembangkan. Baik dari sisi finance, dari sisi pangan, dari sisi energi, dari sisi industri-nya, dari sisi teknologi-nya, kalau daerah-daerah yang pemandangannya bagus, dari sisi turismenya, semuanya harus dikembangkan. Kita lihat ya, saya berikan contoh, ini Butan, negara Butan. Tidak punya minyak, tidak punya gas, dan lingkungannya sangat alami, tradisi dan budayanya sangat terjaga. Tapi dia tidak buka negaranya untuk turis sebanyak-banyaknya. Dia mengambil hanya volume tertentu di kuota dan mengambil yang turis yang pasar atas. High value dan low volume. Ini bisa kita tiru seperti ini. Banyak alam kita yang lebih bagus dari yang tadi negara saya sebut. Banyak kebuatan yang unik, yang Bupatinya tidak tahu bagaimana ini mengemasnya, mempromosikannya. Dan turisnya kena iuran lagi, datang bayarannya mahal, masih kena iuran untuk melindungi alam. Saya cek berapa sih ini setahun dia dapat dari iuran yang untuk perlindungan alamnya ini, hampir setengah triliun. Dia dapat bukan dari ekonominya, tapi iuranya saja, setengah triliun. Contoh yang lain, Maldives, Maladewa, ini terkenal keindahan pantainya. Tapi saya melihat, karena saya hampir sudah 85 persen kota dan kabupaten yang saya kunjungi, pantai-pantai kita juga tidak kalah dengan yang namanya Maldives tadi. Dan 30 persen pendapatan negaranya berasal dari turisme. Tapi dia menciptakan segmen pariwisata baru. Misalnya ini misalnya, misalnya membaca saja, dan ini bisa ditiru. Misalnya konferensi di tepi pantai, ini rapatnya di tepi pantai. Yang rapat tidak boleh pakai sepatu, nyeker. Tapi yang rapat senang gitu. Ide-ide seperti ini yang diperlukan. Kemudian di Afrika, kalau kita lihat, wildlife, turisme. Ngantri itu orang yang ingin datang ke sana, menawarkan pengalaman safari yang autentik, melihat satwa di habitat aslinya. Kita ini punya semuanya. Komodo, di Banyuwangi ada melihat banteng, ada badak, ada orang hutan. Jadi gimana mengemas ini, daerah bisa mengemas ini menjadi sebuah pendapatan penerimaan bagi daerah. Afrika ini bisa menghasilkan Rp196 triliun per tahun mengurus masalah itu. Kita melihat, kita punya yang unik-unik. Saya bukan contoh di Sulawesi Selatan, di Maros. Ini ada tempat yang saya belum pernah ke sana. Yang kupu-kupunya sangat banyak sekali. Pak Bu Hatim Maros ada. Ini sangat unik sekali. Tapi tolong pembangunannya yang benar gitu. Sentuhannya yang benar. Jangan sampai barangnya bagus justru disentuh dengan semen-semen, semen-semen. Tembok, tembok, tembok. Bukan, bukan itu. Terusnya yang banyak itu apa, ditanemi pohon-pohon yang menarik kupu-kupu lebih banyak lagi. Ini bisa dijual mahal sekali menurut saya, kalau promosinya benar, kalau brandingnya benar. spesifik. Bagus sekali. Kalau sudah promosinya bagus, Bapak Ibu mau kenakan tiket berapapun, semuanya akan mau. Hanya untuk melihat kupu-kupu, untuk melihat kupu-kupu yang ada. Jangan justru di tempat-tempat yang seperti ini temboknya yang dibanyakin, semennya yang dibanyakin, bukan itu. Tolong dicarikan arsitek landscape yang pintar. Kalau daerah nggak siap, surati Bapak Nas untuk merencanakan agar barang yang bagus itu menjadi sebuah berlian yang baik bagi kita semuanya. Dan yang terakhir, yang berkaitan dengan inflasi, saya kira sudah saya singgung, sudah bagus. Pertahankan, cek terus harga-harga, dan segera intervensi bila ada kenaikan. Kemudian, kemudian juga masalah serapan anggaran, dan utamanya penggunaan produk-produk dalam negeri. Yang saya cek masih diangka 41 persen, penggunaan produk dalam negerinya masih 41 persen untuk kabupaten dan kota, 41 persen, masih kecil. Artinya, selain itu berarti produk-produk impor. Hati-hati, kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara itu sangat sulit sekali. Baik itu yang namanya pajak, yang namanya BNPB, yang namanya royalty, yang namanya dividend. Itu serupiah, serupiah, serupiah semuanya dikumpulin oleh Bumenteri Keuangan, terkumpul. Jadi penerimaan negara, ditransfer ke daerah, dibelikan produk impor yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri, saya ingatkan, mengumpulkan anggaranya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional ke-16 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Apkasi Otonomi Expo dan Apkasi Procurement Network tahun 2024. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.